Halo, Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di dapur Nyonya Emet. Kali ini kita akan bikin yang segar-segar. Ya, kita akan bikin jus sayur kale segar. Nah, supaya jus sayur kalenya segar, kita siapkan juga nanas madu sebagai campuran. Bersihkan dulu semuanya ya, tapi sebelum kita blender, cuci sekali lagi dengan air garam. Tujuannya adalah agar lebih bersih, kumannya hilang, dan debu-debu yang menempel di daun kale bisa lebih luntur. Terima kasih telah menonton! Setelah bersih, masukkan nanas dan juga daun kale ke blender. Kalau ingin lebih halus, potong-potong lebih dulu nanasnya sebelum di blender. Setelah semuanya masuk, tambahkan es batu secukupnya sesuai selera. Kalau Anda ingin jusnya dingin, bisa es batunya agak banyak. Atau kalau tidak suka, tidak pakai es batu pun tidak apa-apa. Setelah itu, masukkan 300 ml air, atau gunakan saja air mineral 330 ml, agar jus sayur kita ini nantinya segarnya sempurna. Oh iya, berhubung kali ini, Nyonya Emet membuat jusnya untuk 3 porsi, jadinya kita menuangkan airnya 2 botol. Setelah itu, blender sampai halus. Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Sopi berikut ini ya. Bisa juga, klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Oh iya, sayur kale ini biasanya ditanam secara organik dan dijual di fresh market, total buah, rumah buah, dan sejenisnya. Untuk kali ini, Nyonya Emet menggunakan 1 bungku sayur kale tersebut dan bisa dibuat menjadi 3 gelas. Oke, setelah halus, sayur kale dan nanas madunya sudah tercampur rata, matikan blender dan jus pun siap dituangkan ke gelas. Sebelum disajikan, tambahkan 1 sendok mandu agar lebih enak. Dan lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan menambahkan gula. Nah, buat yang kurang suka sayur atau daun kale, bisa juga menukarnya dengan chai sim. Bisa juga gunakan setengah sendok mandu saja jika ingin rasanya lebih fresh. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Silahkan share video ini kalau bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.